Kita wali informasi yang pertama, kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai dua sekaligus warung makan di Manokwari, Papua Barat. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur pada hari Rabu lalu. Dengan cepat api membakar seisi rumah sekaligus warung cotoh yang terletak di Jalan Reremi, Puncak Manokwari, Barat, Rabu malam. Tiupan angin kencang serta sebagian rumah yang terbuat dari bahan kayu membuat api terus menjalar dan kian membesar. Saat kejadian warga tidak bisa berbuat banyak dan hanya membantu pemandaman dengan peralatan seadanya, termasuk berusaha merobokan dinding rumah. Tak banyak harta benda yang bisa diselamatkan saat kejadian, namun warga berhasil mengevakuasi sebuah mobil dari lokasi kebakaran. Beberapa saksi di lokasi kejadian menyebutkan bahwa pertama kali api muncul dari bangunan lantai dua, kemudian menjalar hingga ikut membakar warung cotoh yang berada di bagian bawah rumah tersebut. Api berhasil padam satu jam kemudian, setelah dibantu dua truk tangki air dan dua unit mobil pemadaan kebakaran, serta satu unit water cannon milik kepolisian. Beruntung api tidak merambat hingga kebangunan toko di sebelahnya, serta deratan rumah kos-kosan yang berada persis di belakang rumah yang terbakar ini. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik pada bangunan lantai dua. Sebab aliran listrik rumah beserta warung milik Harahman baru saja diinstalasi ulang pekan lalu oleh PLN. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Manukwari, Papua Barat, Ties Kontributor Ainyus melaporkan.